23 koper jamaah calon haji dari Keloter 6 dan 7 asal Sumeneb terpaksa dibongkar petugas PPIHM Barkasi Surabaya karena tidak lolos X-ray. Dari koper yang dibongkar tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang dibawa oleh jamaah seperti rokok, obat-obatan yang berlebihan, hingga jamu tradisional yang tidak diperlukan oleh jamaah haji. Tidak tanggung-tanggung, petugas menyita ribuan saset jamu tradisional yang ditemukan dari koper jamaah. Jamaah calon haji tersebut bermaksud mengelabui petugas dengan membungkus jamu di dalam bungkusan kerupuk hingga dimasukkan di dalam koper dan dijahit dengan kain. Ribuan jamu tradisional tersebut terpaksa disita petugas untuk kemudian dimusnahkan. Dalam pemeriksaan koper atau barang bawaan jamaah, petugas juga menemukan obat-obatan seperti multivitamin, obat nyeri, obat pelangsing, bahkan obat kuat penunjang aktivitas seksual. Masing-masing obat tersebut dibawa dalam jumlah yang banyak sehingga harus disita petugas. Kepala KKP Kelas 1 Surabaya Budi Hidayat menyatakan, obat-obatan yang diizinkan hanya yang sesuai dengan kebutuhan dan atas rekomendasi dokter. Sebagian besar jamaah calon haji mengaku barang-barang tersebut merupakan titipan dari orang lain atau rekannya, baik yang tengah melakukan ibadah haji atau yang bekerja di Arab Saudi. Bukan saudara, memang dia ngurus dari Kepulauan Mas Salam, bu sebetulnya itu. Saya nitip karena saya orang, mungkin saya percaya sama dia, ya terus saya haji, sudah pengalaman dia kan, sering memasukkan orang, ternyata saya nggak tahu apa di lakban itu. Petugas menduga ribuan jamu, obat, dan rokok yang dibawa dalam jumlah banyak tersebut akan dijual kembali. Karena itu, petugas PPIH M Barkasi Surabaya mengimbau jamaah calon haji tidak menerima titipan dari orang lain dan mentaati aturan barang bawaan yang memang tidak diperbolehkan.